Selamat datang! Sekaligus seorang astrolog dan peramal nasib Kemudian yang kedua adalah Kazumi Ishioka Kazumi Ishioka adalah seorang ilustrator yang suka sama cerita misteri Nah nanti kita akan mengikuti kedua orang ini berusaha memecahkan kasus yang sudah 40 tahun lebih tidak terpecahkan Latar dalam buku ini yaitu kota-kota di Jepang di tahun 1936 dan 1979 Secara garis besar bisa dibilang kalau buku ini tuh bercerita tentang misteri pembantaian keluarga Umezawa Dimulai dari terbunuhnya Heikichi Umezawa yang merupakan kepala keluarga gitu ya Akibat pukulan di kepalanya di studionya yang terkunci pada suatu malam di Tokyo tahun 1936 Anehnya dia meninggalkan surat wasiat yang isinya itu berisi rencananya Menciptakan azot atau sosok wanita sempurna dari bagian-bagian tubuh perempuan yang tinggal di rumahnya Yang terdiri dari 4 anaknya dan 2 kerabat perempuannya 2 keponakannya gitu Tidak lama berselang putri tiri yang tertuanya yang bernama Kazue ditemukan terbunuh juga Dan tidak lama setelah itu keenam perempuan yang tinggal di rumahnya itu menghilang Lalu satu persatu tubuhnya ditemukan tapi sudah dalam keadaan dimutilasi Yang mana sesuai dengan rencana yang tertuang dalam surat wasiat si Heikichi Kasus pembantaian ini sangat menggemparkan waktu itu Memancing munculnya teori-teori dari polisi bahkan dari masyarakat Mereka berusaha berlomba-lomba memecahkan kasus tersebut Namun sudah berpuluh-puluh tahun berlalu kasus itu tetap tidak terpecahkan Sehingga pada tahun 1979 Seseorang membawa dokumen ke Kiyoshi Mitarai Si detektif gitu ya Isinya itu menceritakan tentang kejadian tersebut Tapi dari sudut pandang yang berbeda Dan sang pembawa dokumen itu meminta Kiyoshi untuk menyelidiki kembali lah Mencari kebenaran dari kasus tersebut Akhirnya si Kiyoshi bersama dengan temannya si Kazumi rekannya gitu ya Mereka berdua kemudian melacak kasus tersebut Berusaha mencari kebenaran Berusaha mencari tahu apakah si Azot ini benar-benar diciptakan atau enggak sih sebenarnya gitu Pantas apakah mereka berhasil memecahkan kasus yang sudah 40 tahun lebih pun tidak ada yang berhasil memecahkan Nah kalau menurutku pribadi Membaca buku ini tuh kayak butuh effort lebih Atau usaha ekstra Karena yang pertama dia ada astrologinya Dan astrologi disini tuh kayak memainkan peranan yang cukup penting gitu Yang kedua karakternya cukup banyak Dan yang ketiga latar tempatnya pun cukup banyak Jadi bisa awalnya di Tokyo, pindah ke Kyoto, Nagoya, Osaka, dan lain sebagainya gitu Jadi ketika membaca buku ini Kalau ada tokoh yang aku lupa Aku tinggal buka di depannya Untungnya di depan ada daftar tokohnya gitu Aku tinggal buka, oh sini Kemudian kalau misalnya aku enggak tahu tempatnya Juga aku skip aja gitu Yang penting aku paham jalan ceritanya Seperti itu Terus yang aku suka juga dari buku ini Dia ada ilustrasinya, ada gambarnya Jadi bisa sedikit mempermudah kita memahami Apa sih yang lagi dibicarain oleh buku ini Karena memang cukup berat guys Menurutku cukup berat Novel ini dibagi menjadi lima babak Jadi memang bagian-bagian awal gitu ya Itu memang menurutku sedikit membosankan ya secara pribadi Karena memang di bagian itu masih membangun cerita gitu Tapi pas udah masuk ke babak ketiga dan seterusnya Itu tuh seru banget Jadi memang menghabiskan babak ketiga sampai terakhir itu Aku cuma butuh waktu yang sebentar Saking serunya gitu Di buku ini aku ketemu hal yang cukup menarik ya untukku Yaitu di akhir babak ketiga Si penulisnya muncul Dia kayak ngasih catatan yang intinya Menantang kita untuk menemukan pelakunya Sebelum kita sampai di babak terakhir Oke yaudah aku lanjutkan ke babak keempat Aku baca babak keempat Dan di akhirnya penulisnya muncul lagi Dia bilang gimana sampai sini udah tau belum siapa pelakunya Kayaknya aku udah spill semuanya deh Dia bilang kayak gitu Tapi sampai sini pun aku kayak masih plank gitu loh Masih haho haho siapa sih pelakunya Caranya gimana sih Itu kayak masih gak ada gambaran sama sekali Jadi kayak masih kayak si Kazumi gitu Yaudah akhirnya aku baca lah babak terakhir kan Dan aku baru tau caranya dan pelakunya disitu Dan memang aku sendiri gak berhasil nebak gitu ya kan Jadi kalian kalau kalian gimana Apa ini cuma aku doang yang gak berhasil menebak Kalian gimana Setelah membaca novel ini Aku jadi penasaran dengan karya-karya Soji Shimada yang lain Jadi ini memang novel karya Soji Shimada pertama yang aku baca Dan aku lihat di pusnas tuh ada satu lagi Yang judulnya Pembunuhan di rumah miring Yang covernya biru kayak gini nih Kayaknya aku bakal baca ini deh nextnya Kalau udah dapet antriannya Jadi menurutku novel ini tuh cocok banget buat yang suka misteri Atau yang suka tentang detektif-detektif gitu Tapi aku lihat disini usianya untuk jumlah tahun ke atas bukunya Mungkin karena pembunuhannya memang agak cukup gini ya Agak-agak gimana gitu Aku juga pas ngebacanya itu awalnya takut gitu loh Ih lucu banget kucingnya Ya mungkin segitu aja Sampai jumpa di buku berikutnya Dadah say bye Bye bye